What's up school fans, welcome back to Time Out Tapi tadi dia memberikan Saweria 19 juta Man, gue tadi apa yang bingung banget sih Gue sampe speechless banget di live stream yang tadi Tapi yang pasti, man To whoever it is, siapapun itu Yang tadi namanya Time Out, geng Once again, man I really appreciate the donation Thank you so much And of course, thank you so much semua juga Hari ini memang memecahkan rekors untuk Saweria So, shoutout to everybody juga Dari Dylan Lalu juga tadi ada istri gue selineng Si donasi juga And of course, ada beberapa orang lainnya juga Yaitu Konghala namanya itu lagi For the culture Juga itu tadi memberikan lumayan banyak So, once again Shoutout to everybody And of course, travel for basketball Hari ini perjalanan gue dari Chicago Naik bus ke Milwaukee Lalu juga melihat situasi di luar lapangan Wah, tadi yang paling noras sih sebenernya adalah Orang-orang pada seneng banget Pengen masuk TV Channel berita terakhir-terakhir Setelah Bucks berhasil memenangkan game hari ini Jadi bagi kalian Gue kasih liat spoilernya aja Kalau untuk di timeout kali ini Karena memang sekarang ini untuk travel for basketball Gue khususkan Ini konten eksklusif Hanya untuk member YouTube gue Jadi bagi kalian yang ingin join Untuk YouTube membership gue Kalian bisa klik aja Ada di link Linknya ada di description box below So, yeah Once again, shoutout to everybody Yang sudah menjadi Rocky Padila Family Di channel ini Tapi pas sekarang kita langsung masuk aja ke Comment of the day Comment of the day ini datangnya dari Ikhlas Sultan Ini menurut gue lumayan ngakas Kemudian pas kalian lihat ini ketawa banget Gue gak peduli deh Dapet dari mana komen ini Tapi menurut gue Komen ini sangat epic sekali So, shoutout to Ikhlas Sultan Appreciate the comments And of course Hari ini kita akan membahas tentang Bucks Yang akhirnya menang Dengan score 120-100 Atas Phoenix Suns Karena ini Kondisinya jadi 2-1 Masih untuk Phoenix Suns unggul Tapi akhirnya Yanis Atatikumpo Mendapatkan bantuan Dari roleplayers-nya Milwaukee Bucks Gila sih Yanis hari ini luar biasa ya 41 point men Back to back 40 point game Dari pemain yang 2 minggu lalu Kena high extended Hyper extended knee Itu dia yang gue cari kata-katanya Tapi Yanis menurut gue Di 2 game terakhir ini adalah The best player on the court Without a doubt Lumayan jauh sih WDM yang lain juga levelnya Yang of course Bantuan yang pertama datangnya Dari Drew Holiday Dengan 21 point Lalu ada Chris Milton Juga dengan 18 point Dan tambangnya memang Roleplayers-nya Pemain Bucks ini Itu lebih pede kayaknya Lebih percaya diri Kau mainnya di Home court-nya mereka Bener-bener Perbedaannya lumayan besar sih Pedenya sih Bisa keliatan banget Mas gue nonton And Jujur Kuncinya hari ini adalah Drew Holiday Kenapa gue bilang begitu Tadi setelah Halftime itu Kan si Bucks Sempet unggul 15 point Ya sih inget gue Itu di-shave Sama si Phoenix Suns Hingga tinggal 4 point 74-70 Setelah si Cam Johnson 3 point Tapi untungnya Si Drew Holiday ini Back to back 3 point shot Untuk mematikan Momentum Dari Phoenix Suns Tadi menurut gue Kalo tadi si Drew Holiday Nembak itu gak masuk Wah Bahaya sih Bisa kekejar sih Tadi sih sama Phoenix Suns Karena Phoenix Suns tadi udah mulai panas Sudah mulai pede lagi Tapi Gere-gere jujur Back to back 3 point Akhirnya Milwaukee Bucks pun Makin pede Momentumnya balik lagi ke mereka Dan di akhir quarter ketiga lah ya Kalo gak salah itu tadi mereka sempat mencetak 16 point Secara beruntun Untuk menghabisi perlawanan Dari Phoenix Suns di part Tandingan ini Dan of course Yanis setelah itu juga dominan Dari setelah si Drew Holiday melakukan 3 point itu Si Yanis juga dominan banget Men Phoenix Suns gak punya jawaban Untuk memberikan Yanis Yanis hari ini di Restricted Area Di dalam Restricted Area itu Dia 12 Dari 12 Jadi gak miss Sama sekali And Gua suka banget dari Yanis itu adalah Dia gak pernah stop men Dia bener-bener mainnya offense Main defense Semua Dia disiplin banget men Dia tuh bener kayak Pride-nya Tinggi sekali Untuk menjadi pemain yang terbaik Di lapangan Dan itu menurut gua Kenapa Yanis hari ini sukses juga Mencetak 41 point Of course Di home Gak ada yang hitung Satu Dua Tiga Kecuali ada fansnya Satu Satu Tuh yang hitung Tadi gue videoin juga Pernah lagi di Triangle for Basketball Tapi yang lain gak ada Malah mungkin tracknya Dari adalah beberapa kali MVP Jadi mungkin Yanis pun Lebih konsen Dengan free throw-nya Di pertanyaan kali ini Dimana dia 13 dari 17 That's pretty good Katanya Mike Brain pun Di TV bilang Udah manggel dia Steph Atletekumpo Agak berlebihan sih Tapi kalau manggel itu Tapi yang pasti Tadi Di quarter ketiga pun Gua bisa lihat Bahwa Yanis marah-marah Kalau gua tadi baca Dari artikelnya Adalah ini marah-marah Ketemannya Karena Saat lagi mismatch Itu gak dioper Katanya Jadi di possession Beberapa possession Berikutnya Dia mendapatkan mismatch Dijaga sama Cameron Payne Of course Barbecue chicken man No chance Untuk si Cameron Payne Itu bisa memberhentikan Si Yanis Tapi menurut gue nih Pinternya Yanis Yanis tuh aware Di lapangan Apa yang terjadi Dan Saat dia dapet mismatch itu Dia of course Main bolanya lah Karena dia tau Dia bisa nge-score gitu Kalau dapet mismatch itu Dan itu menurut gue adalah Yang membedakan Yanis dengan pemain-pemain lainnya Dan juga Killer instingnya dia Yang luar biasa banget sih Untuk Yanis And of course Kita akan ngomongin Tentang Bobby Portis Yang diteriakin terus Bobby Bobby Gila sih Fans yang Bucks sih Suka banget sih Bobby Portis sih Asli And Bobby Portis Of course Great energy guy Hari ini beberapa kali Juga mendapatkan Offensive rebound Dia empat triak-triak Kalau juga tadi Dia ada dunk juga Dia juga key-nya nih Kemarin juga gue sempat bilang Di prediksi bahwa Bobby Portis harus Do something man From the bench Dan akhirnya dia hari ini 11 poin Dan juga 8 rebound Luar biasa banget sih Energinya bener Ketransfer sih Ke temen-temennya semua sih Hari ini And itu adalah Kenapa menurut gue Bucks bisa menangkan Game hari ini sih Dimana memang bener Yanis butuh bantuan aja sih When he gets his help The Bucks is good Menurut gue sih Jadi Itu kenapa menurut gue Hari ini mereka menang And of course The Suns Wasted a great performance By Jay Crowder Yang mencetak 18 poin He was the best player Menurut gue Untuk Phoenix Suns And of course Ini kayak patah ya Streaknya Jay Crowder Kalau gak salah tuh Selama playoff ini Kalau dia selama Mencetak at least 10 poin Itu belum terkalahkan Tapi hari ini Akhirnya terkalahkan And of course Hari ini pun juga Suns Sangat dirugikan sekali Dengan DeAndre Ayton Yang fault trouble The whole game Tadi balik dibawah pertama Dia dominan banget sih Kalau gak salah tadi Gue ngintip aja Dia udah 18 poin And he finished with 18 poin Di pertanyaan ini Ya jelas Kehilangan besar Apalagi juga kita tau Gak ada Dario Stardust Dario Stardust kan Mengalami cedera ACL Yang sangat disayangkan Akhirnya Coach Monty Williams Harus turun dengan Frank Kaminski Si Frank Kaminski Nothing against him Tapi menurut gue He cannot hold his own Against Giannis Ataupun juga Against Brook Lopez Jadi memang Tadi Ayton keluar itu sih Berdampaknya besar banget sih Paling Ayton tadi juga Lagi PDW tuh Jumpshotnya ada yang masuk Kalau juga tadi Dia slam dong di depannya Brook Lopez So Itu tadi Bener-bener Memerugikan si Phoenix Suns And of course Devin Booker men Gila Hancur banget hari ini Hancur lebur men 10 poin saja 3 dari 14 Tembakannya 1 dari 7 Untuk 3 poinnya So Booker Mungkin gak ditonton candle sih Candle lagi di Las Vegas Kayaknya lagi promosiin Tekilanya dia Jadi kayaknya Booker kurang pede Mungkin kurang Gimana gimana tuh men Kalo gak ada candle yang nonton And of course Mikael Bridges setelah Kemain jauh banget Kemain apa ya deh 27 poin Kalo gak salah inget Hari ini hanya 4 poin saja And CP3 hari ini Not bad CP3 koalnya 18 poin juga Tapi Di 2 game ini CP3 saat di press Habis-habisan Sama si Drew Hall Ini lumayan kesulitan Menurut gue sih Dimana Total koal-kalo 2 game Terakhir ini Dia 10 turn over sih That is so not CP3 banget sih Jadi Jadi kita lihat aja Bagaimana Suns akan Bounce back di game Kempat Kalo si Booker pun bilang Bahwa He needs to get A better look sih Untuk di game keempat And Apalagi tadi si Booker ngomong Gue tadi sempet dengerin Interviewnya si Booker ini Dia tetep bilang 2 days off Is pretty good Karena istirahatnya 2 hari Dia bilang bisa Liat film Bisa pelajarin And yeah Well sih sih Menurut gue sih game keempat Feeling gue sih Mungkin Phoenix akan come back sih Kayaknya sih I don't think Booker Gana play that bad again Kayaknya agak susah Untung melihat Booker Bisa 10 poin Back to back game Jadi itu adalah Sedikit early prediction Dari gue Terus sekarang kita Bahas tentang USA Tim USA dikejutkan oleh Nigeria kemarin Dengan skor 90 87 Kemarin gue sempet live chat Gue pun juga kaget Tim USA bisa kalah ya Tapi banyak orang yang overreact Langsung bilang bahwa Wah tim USA Kayaknya gak bakal bisa menang goldnya Ini masih pertanyaan pertama Persahabatan This is a friendly game Dan kita harus inget Pemain USA ini Baru kumpul 4 hari yang lalu Mereka baru 4 kali latihan Dan masih belum ada Chris Milton Belum ada Devin Booker Belum ada Drew Holiday Yang menurut gue Itu akan memberikan impact Yang besar sekali Saat mereka nanti Akan gabung dengan tim USA Jadi Gue gak kaget sih Dan gue gak akan overreact Tentang oh shit man Apakah mereka akan menang gold medal Atau gak Menurut gue obviously When you have KD Damian Lillard And Jason Tatum And of course Ada si Devin Booker I think Of course obviously 85% Lo akan menang gold medal sih Tapi Ya selain itu pun juga Siapa yang nyangga sih Nigeria yang bisa 20 kali 3 point Itu agak gila menurut gue Itu banyak banget sih 3 pointnya Wangi banget men Di quarter ke 3 Di quarter ke 4 Mereka berkali-kali Ya bisa Nembak 3 point itu Dan gue rasa juga Tim USA kaget juga sih Dan kita gak boleh lupa Bahwa pemainnya Nigeria pun Ada beberapa pemain Miami Heat ya Precious Ashiwa Lalu juga ada Casey Okpala And of course Masih ada si Gabe Vincent juga Gabe Vincent Menurut gue jadi top scorer Dengan 21 point Lalu ada pemain yang namanya Caleb Agada Ini juga jago men Dia 17 point Itu juga pemain USA Gak ada bisa stoppin dia Kemarin gue gak even tau Dia main di tim apa Tapi Dia jago juga tuh Sedangkan dari USA Kemarin jelas KD shootingnya Gak bagus Tapi dia sesering dengan 17 point Jadi top scorer Ke hitam shootingnya Masih paling oke Kemarin kalo gak salah Dengan 15 point Tapi Damien Lillard Dan juga Bradley Beal Semuanya struggling sih Menurut gue Ya jelas PRnya masih banyak banget Untuk mereka Apalagi Tokio 2020 9 hari lagi 10 hari lagi Gue gak tau sih Gimana sih Booker sama si Drew sama Chris Akan nyusul sih Kalo itu 7 game Gimana ya Kalo 7 game tuh Belum abis loh Belum abis Tanggal Tanggal 20 Amerika Itu masih game Game ke 6 Bisa tau gue Jadi mungkin 5 game mampisan We'll see ya Tapi yang pasti Besok USA akan Nelawan Australia Wah kalo ada di Twitch lagi Boleh nih kita nonton Kita boleh live chat Nih besok ini Gue abis nonton vlognya Si Matisse Taible Lucu banget men Dia bilang Gue cuma kenal 3 orang Di tim ini Matisse Taible Main untuk Australia Sekarang ini Dan gue belum liat Tapi kemarin Australia menang Buzzerbeater ya Si Patrick Mills Kemarin ini Nencetak 3 point Untuk mengalahkan Si Argentina So that was really cool to see Mereka ada Joe Ingles Ada Dante Exum Cuma gue juga belum hafal banget Si pemain-pemainnya So we'll see lah tomorrow Kalo memang ada Game-nya di Twitch Kita akan melakukan live chat Of course And satu lagi Tim USA Under 19 Menjadi juara dunia FIBA World Cup Setelah menang 83-81 Atas France Gue udah sempet liat LSC jujur Gue gak ngikutin sama sekali Cuma banyak banget Kayaknya timeout gang Yang suka dengan Tim USA Under 19 ini Jaden Ivey And Kenneth Lofton Jr Masing-masing 16 point Ini kayaknya 2 Jago sih Kayaknya 2 ini ya Gue jujur Belum pernah melihat Highlights-nya mereka Sedangkan Chad Holmgren Yang kita tau Prospek nomor 1 Wah dia mencetak Hanya 10 point aja Kemarin Sedangkan prospek nomor 1 Dari Perancis Yaitu Patrick Dia lumayan dominan Dengan 22 point Dan juga 8 block shots So itu dari FIBA Sekarang kita akan pindah ke Indonesia IBL Abraham Wenas Sudah memberikan Farewell Message-nya kepada Amartahang Tua Jujur kaget Tapi gak kaget-kaget banget Karena sebenernya Memang salah satu Petingginya Amartahang Tua Udah sempet ngobrol Dengan bokap gue Sekitar Mungkin 10 hari Atau 2 minggu yang lalu Tentang hal ini Jadi gue sebenernya udah Udah tau Lebih awal Cuma Kaget juga sih Gue kira dia akan lanjut Men Akan lanjut ke Amartahang Tua Tapi mungkin Amartahang Tua Visinya udah agak berbeda Mereka akan menjalankan Sedikit rebuilding Mungkin dengan pemain-pemain muda lainnya But Yeah man What a journey though Untuk Abraham Wenas Bersama Hang Tua Selama 7 season Kita tau mereka sempet masuk ke Final 4 Waktu itu Sebenernya bisa masuk ke Final tuh Kalo mereka gak kalah Di Batam ya Waktu itu Seinget gue mainnya Kalo mereka bisa menang di Batam Bersama Nation George Keenan Palmer Itu Mereka bisa masuk ke IBL Final Sebenernya Waktu itu ada Kelly Kelly who still really good Abraham Wenas juga Was on top of his game Man Itu gila sih Seru sih itu Serisnya melawan si Satre Muda But Dia adalah satu poin guard terbaik Of course Di Indonesia menurut gue Bisa average 18 points 20 points Kalo main lokal doang sih Menurut gue Kayaknya kita Pernah salah sih Dia kemana Walaupun ada Gossipnya Ada dua tim Yang tertarik Dengan Abraham Wenas Yang gue juga gak bisa Announce Sampai mereka Sampai ada yang resmi lah Sampai ada yang resmi nanti Announcementnya Officially Kemana Ntar kita baru bahas lagi Di time out Tapi good luck Untuk Abraham Wenas Tadi gue udah ngobrol sama dia Kita udah set up interview Nanti saat Deus udah join resmi Dengan tim barunya Gue bilang langsung Bram gue nomer satu ya Please ya Untuk interview And dia udah bales Tadi sih So he's okay with it And of course Coach Inal Masuk ke Hang Tua Wah keluarnya Abraham Wenas Masuk poin karteng lain nih Tapi poin karteng jadi pelatih Yaitu Coach Inal Coach Inal ini Terakhir bersama NSH He did a great job He did a great job with NSH So excited sih Susi Coach Inal Dan ini warna baru ya Untuk Amartahang Tua Dilatih sama Coach Inal Yang jelas Banyak sistemnya dia Pakai dari Sistemnya Coach Gibi juga Some Great choice Great choice Untuk Amartahang Tua Semoga aja Coach Inal bisa membawa Tim ini maju Dan juga Meng-develop Yang pasti yang penting itu adalah Dia bisa develop Pemain-pemain mudanya Amartahang Tua Oke itu adalah Berita dari IBL Karena kita akan ngomongin tentang Draft Prospect Hari ini gue pilih James Boaknight Semoga gue bener Nyebut namanya Scoring guard dari Yukon Dengan tinggi sekitar 194 cm Season lalu Efficient 18,7 Poin per game Salah satu Draft yang menurut gue Bisa sumber kontribusi Dan juga ini Kayaknya bisa jadi favorit gue Gue suka nih Pas liat highlightsnya Stoknya dia lagi naik terus Sekarang ini Karena memang Kemampuan scoringnya dia bagus And talented shot creator Dan bisa scoring Dengan berbagai cara Dia juga eksplosif banget sih Sebagai pemain basket ini Dan bisa get to the rim And put a lot of pressure On the defense And dia juga pinter banget Menurut gue Membaca situasi Di lapangan Dia tuh tau Kapan harus cut Kapan harus pindah tempat Atau mencari ruang tembak Beberapa worries Dan juga weaknessnya adalah Jelas He's not a good On ball defender Dan juga tembakannya Masih sangat inconsistent sekali Apalagi 3 pointnya And ya Dia juga sempet cedera Lumayan parah sih Saat high schoolnya Menuskosnya pernah throwback Tapi gue yakin sih Tim-tim akan banyak banget Yang tertarik sama dia Karena memang dia mirip banget Permainan menurut gue Seperti kayak Jordan Clarkson Ataupun juga Si James McCollum Gue yakin kayaknya Dia akan lotteripik sih Harusnya sih Top 14 Tapi kalo gue disuruh pilih Dia mau kemana Gue harapin dia ke Calot Hornet sih Kenapa gue pengen dia ke Calot Hornet sih Karena gue pengen liat dia Main bareng sama Lamelo Ball Kayaknya asik sih Liat backward ini ya Mungkin dia bisa jadi backupnya Terry Rozier Come off the bench Lalu main sama Lamelo I think that's gonna be fun sih Jadi kita liat aja I think that's gonna be special sih Kalo dia bisa main sama Lamelo Ball ya Bahkan sekarang kita minta ke prediksi Prediksi main akhirnya bener ya Gue terakhir megangnya adalah Bucks minus 4 So it was right man It was right And kita nanti prediksi mungkin Satu hari sebelum Pertandingannya mulai Karena istirahatnya dua hari So I think Satu hari sebelumnya Ntar gue akan kasih prediksi Gue kira-kira siapa yang menang game Walaupun tadi gue ada teaser dikit ya Nanti siapa tau Ntar gue berubah pikiran So sekarang kita minta ke Top Shoes Ada Om PJ Yang kembali Sepatunya keren banget Ini Kobe for Weissnard Semoga gue bener nyebutnya Ini keliatannya rare banget sih Katanya sih yang ini ya And then Chris Milton hari ini Latihan pake Nike BB NXT PE Lalu juga Booker dilatih pake sepatunya Langka juga nih Kobe for Undefeated Dia bilang PJ aja belum pake Ini sepatu ini Wow Tapi Outfitnya Booker hari ini Sebelum ke game sih Ancir banget sih Gue gak tau dia pake baju apa Ini sih Ini jelek banget sih Dan ini mungkin kenapa Dia mainnya jelek juga Biasanya dia pake just all ya So itu dari Top Shoes Yang ini bilang ke Top Top Plays Chris Paul with some magic on Yannis Gila 36 tahun guys Masih bisa Wuh Bisa ngobrak-ngobrak Yannis kayak gini Lalu juga Drew man With the block on one end And then This is a nice fast break man Ended up with Bobby Portis With the slam on the other end Then of course Dog of the night man Cam Johnson With the nasty poster On PG Tucker man This is crazy Gua pun juga hoki banget nih Dapet fotonya gua Man This is really nice ya Lalu juga of course Ada Precious Achua With the big block on KD Man That hurts And of course Ada Patrick Mills man With the buzzer Against Argentina Kemarin Ini And player of the day Gua memilih Drew Holiday Men hari ini Karena menurut gua Dia yang paling penting Si perannya untuk kemenangannya Milwaukee Bucks Gak mengecilkannya Anis Dengan 41 point Menurut gua Yang matiin momentumnya Hari ini adalah Drew Holiday And ya Kalo gak ada Drew Holiday Belum tentu Bucks bisa menangkan game hari ini So Drew is my player of the day And time out gang Thank you so much guys For watching time out today Hopefully everyone still continue To support this channel Dan terima kasih Yang sudah nonton secara full Yang sudah sampai di titik ini I really appreciate you guys And ya It's 4 o'clock In the morning Sekarang ini Time for me to sleep And thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian And of course Yeah once again Thank you so much guys for watching I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax